Intro Beginilah saat putus pimpinan Polres Pacitan naik motor melewati perbukitan dan menyusuri hutan menuju rumah siswa Ini dilakukan langsung oleh Kapolres Pacitan AKBP Wiwit Ariwibisono untuk membantu belajar para siswa sekolah dasar di Desa Wonogondo, Kecamatan Kebunagung Setiba di lokasi, anak-anak tampak sudah menanti karena di kawasan ini jangkauan internet tidak lancar sehingga kerap menyulitkan siswa saat mengerjakan soal secara online sehingga di sini belajar dilakukan secara langsung dan bukan belajar daring yang dibantu oleh salah satu wali murid Meski serba terbatas, namun anak-anak merasa senang karena bisa belajar langsung sehingga kedatangan Kapolres Pacitan untuk mengajari mereka belajar ini juga dapat menjadi obat bagi para siswa yang sudah merindukan pembelajaran secara normal karena akibat pandemi COVID-19 selama setahun lebih dunia pendidikan berjalan tidak maksimal Selama ini, selama belajar ini di masa pandemi ini belajarnya pakai apa? Pakai HP Pakai HP Harus nyari isinya begitu Terus kalau ada belajar tata muka ini? Senang Senangnya kenapa? Terus kalau ada belajar tata muka? Karena bisa mengajari materi langsung Senang ketemu dengan teman-teman ini Ya, serba Pengennya segera belajar tata muka atau masih tetap ikut daring aja? Segera belajar tata muka Kenapa Bapak Bapak ingin nanya kok? Oh, ingin tata muka? Soalnya, kalau tata muka Lebih mudah Lebih mudah melajari Banyak sekali ya Terkena kalau untuk anak-anak ya Anak-anak diajari Pembelajaran yang tadi ya Seperti beding dan sebagainya Hal tersebut bisa mengurangi perlindungan mereka dengan punggung sekolah Bisa mengurangi kebosanan karena mereka tidak bisa pemanah-anak Lebih jauh Dan yang pasti tadi dari kepolisi Mengajarkan tentang bagaimana menjaga diri dari ajaran-ajaran radikal Dari situ kami berharap semoga anak-anak terutama di daerah kami Bisa mudah terpapar oleh ajaran-ajaran radikal yang bisa menyesabkan mereka Bu Asmana sih untuk lengkap? Saya Kun Herlina Kun? Herlina Kun Herlina Ibu biasanya mengajar di sini juga? Mengajari anak-anak? Mengajari saja, tapi saya bukan guru Tapi kalau masalah terkait dengan pembelajaran online dan sebagainya Seperti apa, Bu? Kesulitan nggak sih mereka? Masalah sinyal dan sebagainya Ya, kalau disisinya memang agak sulit Menurus Karena online itu kan kadang-kadang Karena yang mengajari kan orang tuanya masing-masing Jadinya kadang terbentur oleh waktu Karena orang tua harus kerja juga Kadang juga keterbatasan kemampuan si orang tua Jadi kalau kerja kelompok seperti ini bisa sedikit membantu Langkah yang dilakukan oleh Kapolres Pacitan ini semata prihatin Dengan nasib yang dialami oleh anak-anak desa setempat Dihawatirkan dengan sistem belajar daring ini Akan berpengaruh pada kualitas siswa Ada anak-anak yang sedang belajar Kita temui, belajar, kita temani Apa yang perlu diajari Apa yang ditanyakan kepada kita Sehingga kita bisa transfer ilmu pengetahuan kepada mereka Dan ada beberapa tes kepada mereka Sampai di mana ilmu pengetahuan mereka Ternyata ada beberapa anak yang bisa menghapal Seperti Pancasila Surat-surat pendek dari Al-Quran Dan ada beberapa juga anak yang belum waktunya dia bisa Pertambahan dua digit Dia sudah bisa dan perkalian juga sudah bisa Dan itu menyatakan bahwa anak-anak disini cerdas Dan saya gali juga informasi dari mereka Mereka ingin sekali tatap muka Semoga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan Dengan catatan semoga COVID-19 ini cepat berlalu Dan pemerintah sudah menyatakan bahwa Pembelajaran tatap muka bisa dilaksanaan Dan tadi juga sempat kita Kasih tahu atau ajarkan kepada mereka Pengaruh-pengaruh Di luar dari pengaruh buruk yang saat ini sering terjadi Seperti bom bunuh diri dan lain sebagainya Kita ajarkan kepada mereka agar tidak melakukan hal yang menyimpang Di samping mengajari siswa belajar Kapolres Pacitan juga mensosialisasikan cegah pahan radikalisme kepada mereka Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI Edwin Aji, CTV Pacitan